Terima kasih Tadi Mas Billy mengatakan bukan cuma sekedar belajar Tapi apakah belajar itu Memang sesuai dengan purpose Jadi tidak buang-buang waktu Dan kemudian Nah ini yang lebih cetar tadi ya Soal bekerjalah dengan hati Apapun posisinya Ketika bekerja dengan hati Pasti itu tidak akan tergantikan Dan bekerja dengan hati itu sangat terlihat sekali dengan attitude Nah Mas Billy Kalau begitu Bagaimana caranya kita ngecek nih yang sekarang nih ya Kalau smart listener Ada di posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan yang konvensional Yang lama begitu ya Boleh gak Mas Billy kasih Apa ya Semacam tips kali ya Apakah mereka segera harus Sekarang nih Cari aja dulu pekerjaan-pekerjaan yang lain Atau Sambil kemudian mereka masih bekerja di posisi yang lama Mereka sambil kemudian belajar Sebaiknya sikap bijaknya mesti gimana Yang kedua Jadi Maksudnya nekat juga ya Kalau misalnya kita Ya kecuali Emang udah anak orang kaya gitu ya Yang gak perlu nyari duit lagi ya Sekarang tinggal berhenti aja Hari malam ini berhenti gitu Langsung besok pagi kasih surat resign Kemudian belajarin sesuatu yang baru Tapi kalau ngeliat dari kenyataannya kan Kita semua bekerja kan Untuk bisa hidup kan gitu ya Ya mungkin ada juga yang bekerja untuk bisa keliling dunia Ada yang beli rumah mewah dan seterusnya Enggak Tapi kebanyakan Bekerja untuk bisa hidup Jadi Bekerja kerja aja juga Apa Tetap kerja gitu Tapi Kalau balik lagi Kalau kita udah sadar bahwa ini adalah pekerjaan yang Kok kayaknya kerjaannya Ini suatu hari bisa tergantikan robot nih Karena Mas Billy bilang Kerjaan yang gue lakukan sekarang ini Sangat bisa digantikan teknologi Contoh paling gampang Data entry Hati-hati loh Yang data entry Yang masuk-masukin data Ngetik-netik masukin data ke sistem di perusahaan One day it's gonna be Replaced by Replaced by technology Gitu Nah Kalau buat misalnya Buat yang bekerja sekarang ini sebagai data entry misalnya gitu Terus kemudian Mesti ngapain Yang tadi saya bilang gitu Saya gak bisa bilang Oke Kamu buat para data entry Lebih baik Belajarin tentang suatu hal ini gitu Gak bisa gitu Cuman saya ngasih contoh Misalnya Anda seorang data entry Kemudian Somehow ketemu purpose ya Ketemu purpose-nya Oke Saya purpose-nya itu Pengen banget deh Apa Sharing Sharing Knowledge misalnya Terus kemudian Dari dulu juga hobinya nulis misalnya Hobinya nulis gitu Nah coba hobinya nulis ini Di Apa Di Explore lebih lanjut Mungkin gak hobi nulis menjadi passion menulis Kalau passion menulis Ya Ini adalah contoh juga Dimana Jaman Teknologi itu Membuat Orang yang hobinya Atau passionnya nulis Itu bisa Jadi punya karir Bayangin deh 15 20 20 tahun 25 tahun yang lalu Belum ada website Belum ada media online Ya kan Belum ada platform-platform yang bisa Apa ya Bisa Memberikan Wadah buat orang-orang yang Menulis jadi Jadi nulis gitu Gini Zaman dulu deh Kompas Gitu Kompas punya Surat kabar Isinya sekian puluh halaman Ya Dikuasain Punya reporternya berapa banyak sih Betul Yang bisa nulis berapa banyak sih Betul Oke mungkin yang punya Yang apa Reporternya Kompas mungkin ada seribu orang Ya Tapi itu rebutan untuk bisa dapetin kolom Di surat kabar Kompas Iya Bener gak Iya Nah sekarang Semua yang kerja di Kompas Even sampai Kompas aja Sekarang punya Kompasiana Mereka punya kontributor Menyari kontributor sebanyak-banyaknya Untuk nulis Karena apa Karena udah gak terlimitasi oleh jumlah halaman lagi Nah jadi kayak misalnya tadi contoh lagi Balik ke si data entry Oke sekarang suatu hari saya bakal Bakal hilang nih data entry nih Job ini bakal hilang Karena Sesuatu ngerjain yang tidak perlu hati kan Karena memang Apa Masukin data gitu Ke sistem Nah kalau dia udah purpose-nya tahu Udah pengen untuk berbagi misalnya Terus kemudian dia hobinya nulis Ya mungkin dari sekarang dia udah bisa ngetek Kompasiana misalnya Bilang bahwa Apa Saya mau nulis gitu Atau even di youngontop.com Gitu Sesuatu yang inspiratif Nah belajar dari situ Jangan resign dari kerjaan Tapi yaudah Tau juga nulis Nggak Nggak apa Oke let's say Belum Nggak dibayar Belum menjadi Belum menjadi pekerjaan baru Tapi kan itu Ajang belajar Ya betul Balik lagi belajar itu kan Nggak mesti ke Kampus Untuk belajar Secara formal Jadi Pertanyaan tadi ya Tentang kerja Kemudian eksplor sesuatu yang baru Mas Billy Kalau Ini ada yang bertanya ya Dari Dodi Kalau mau Memilih untuk berbisnis Menjadi entrepreneur Kira-kira Bisnis apa Yang nantinya Tidak akan Ya artinya Bisa punya umur yang panjang gitu Mas Billy Bisnisnya Boleh Apapun juga Quick aja Harus tahu purpose-nya apa Business purpose-nya Kedua Passion-nya dimana Gitu ya Tapi Saya selalu bilang Business Apa aja terserah Yang sesuai purpose dan passion Tapi sebisa mungkin Dikonekin dengan teknologi Contoh paling gampangnya gini Kalau 20 tahun yang lalu Seorang anak Jago bikin bolu kukus Itu kemungkinan besar Sama orang tuanya disuruh apa Jangan Kamu tetap kuliah Jadi dokter misalnya Gitu Karena Jualan bolu kukus Gitu Mama papa Nggak punya uang Untuk bisa Nyawain kamu Apa Kios Di Grand Indonesia Atau di Plaza Indonesia Di mal gede tuh Papa sama mama Nggak punya duit Gitu Jadi tolong Kamu jangan macam-macam deh Mau jualan bolu kukus Kemana keliling Kayak tukang jamu Gitu Udah gak jangan-jangan-jangan Udah kamu kuliah dokter aja Kedokteran Kalau sekarang Udah banyak banget Contohnya Orang bisa bikin Anak-anak remaja Bikin bolu kukus Bolu kukusnya terkenal Kenapa? Dan laku Dan dia kaya Kenapa? Karena dijualnya dari Aceh sampai Papua Balik lagi Karena teknologi Karena teknologi Nah jadi maksud saya gini Mau bisnisnya apapun juga Tolong gunain teknologi Gunain sosial media Gunain teknologi Karena apa? Karena sekarang ini udah Ngomongin apa? Toko online udah banyak Nggak perlu keluar duit Untuk bayar sewa Yang kedua Logistik juga semakin bagus sekarang kan Logistik udah semakin murah Zaman dulu mau kirim Ekspres satu hari Dari Jakarta ke Surabaya Berapa duit? Sekarang udah jauh lebih murah Jauh lebih cepat Same day delivery juga ada Nah jadi Apapun bisnisnya Terserah Tapi tolong gunain teknologi Harus dipikirin Ini teknologi buat apa ya? Oke Gitu Bisa digunain seperti apa? Karena teknologi itu Membuang yang namanya Geographical boundaries Jadi Limitasi geografis Akan terhilangkan Terhapuskan Karena teknologi Dulu kalau orang bikin satu Kiosk bolu kukus Di plasa Indonesia Jakarta Pusat Oke Orang yang bisa belanja apa? Orang-orang yang di Yang di daerah Jakarta Pusat Atau di daerah Jakarta doang Gitu Tapi kalau sekarang Dari manapun bisa order Bisa menikmati itu Oke Smart listener Kita harus Sudahi perbincangan kita Malam hari ini ya Rasanya pesannya Cukup clear banget Benang merahnya tadi Banyak sekali Yang pasti Untuk bisa tetap survive Gak bisa cuman sekedar bertahan Ya kan? Harus ada aksi yang dilakukan Mengupgrade diri Itu adalah yang terpenting Gitu kan? Banget Dan Tadi Mas Billy katakan Bukan berarti Kalau kita belum pernah belajar Terus kita gak bisa Yang penting adalah Soal kemauannya ya Mas Billy Oke Saya tidak akan meminta top words Karena rasanya dari awal Sampai dengan akhir kita bersama-sama Itu top words semua ya Gitu Bisa itu buat bahan buku yang baru Gitu ya Lagi-lagi itu Nah by the way Kalau untuk yang pengen belajar Pengen dapetin inspirasi Pengen nanya-nanya Ke mentor-mentor hebat Dan seterusnya Sekarang ini Yangontop udah invest Untuk bikin Apa Social Connects Ini aplikasi terbaru Yang dibikin oleh Yangontop Social Connects S-O-C-I-A-L C-O-N-N-E-X-T Social Connects Nah ini adanya di Playstore Itu bisa di-download Tiap hari ada trivia-nya HD-nya motor Bukan diundi ya Tapi yang terbanyak Yang terbaik lah Bisa dapet motor Honda Terus kemudian Tapi yang lebih penting Itu kan buat funnya doang ya Trivia ya Tapi Kita namain Social Connects ini adalah Jutaan inspirasi Dalam satu aplikasi Jadi disitu Banyak tulisan Kemudian ada video Ada podcastnya Yang kita lagi bangun sekarang ini Dan yang terpenting adalah Ada fitur As Mentor Disini saya ngumpulin So far ada 10 mentor Yang dimana Smart Listeners Dan sahabat sonora Download Di Playstore Register Gratis Login Kemudian bisa nanya Ke kami Semuanya Termasuk ada saya disitu Dan yang ngejawab Bukan Mimin Bukan PA saya Bukan sekretaris Tapi kami sendiri Para mentor yang ngejawab Gitu Di fitur As Mentor Oke Kenapa? Mimin Iya Tapi soalnya banyak kan Sekarang Jaman sekarang kan banyak gitu Orang nanya Kemudian ngejawabin Sekretarisnya Atau adminnya gitu Kalau disini Saya gak bolehin Ini adalah Salah satu yang pernah kita bahas ya Mas Billy ya Bahwa penting untuk kita bisa maju Itu adalah Harus punya mentor Dan kemudian Di social connect sini Ada Mentornya Mentor Jadi udah kayak private mentor Dan semua yang gabung disini Adalah anak-anak muda Indonesia Karena aplikasinya Generasi muda inspiratif Indonesia Gitu kan Nah ini kita meng-connect mereka semua Supaya mereka bisa Semuanya bisa Tumbuh bareng-bareng Dan jadi komunitas yang sangat kuat banget Oke Kita doakan supaya dari Anak-anak muda ini Akan muncul Pemimpin-pemimpin Yang nantinya akan membangun Indonesia Amin Mas Billy Saya terharu banget Dengan segala upaya Dan mimpi Dan kemudian Patientnya Mas Billy Didoakan Tetap amanah Thank you Thank you Nggak akan jadi partai politik Bener ya Janji ya Janji Nanti kalau ditawarin jadi menteri aja Berubah Nggak ya Kalau dipaksa Makanya itu Itu beneran dilema Itu beneran dilema Udah-udah Nggak usah dibahas Nggak usah kasih Nggak usah kasih pendengar Siapapun itu Untuk jadi ide Gitu Ya udah Itu lihat nanti aja lah ya Kalau yang minta Tuhan Gimana tuh Kita pamit ya Sampai ketemu lagi Dan rasanya yang selalu manis Untuk menutup adalah Mas Billy Silahkan So until next week Be inspired I'll see you on top